Situasi berubah drastis, Muni VR46 tidak jadi bidik pembalap Moto2 untuk gantikan Luca Marini. Monitor juara MotoGP Qatar. Bursa perpindahan pembalap jelang MotoGP 2024 semakin ramai, adalah efek domino akibat kemungkinan kepindahan pembalap Muni VR46, Luca Marini ke Repsol Honda untuk menggantikan Marc Marquez. Awalnya Muni VR46 melirik pembalap yang kini sedang mentas di oto-oto. Nama reader yang masuk bidikan adalah Fermin Aldewer dan Tony Arbolino. Namun belakangan muncul masalah dalam perekrutan Aldewer atau Arbolino, karena keduanya sudah punya kontrak di Moto2 2024. Oleh karena itulah, Muni VR46 membidik pembalap lain. Kandidat terkuat adalah reader MotoGP yang baru saja memenangkan balapan MotoGP Qatar, Fabio D'Gian Antonio. Ada negosiasi di Gia dan Muni VR46. Kans Muni VR46 untuk merekrut Fabio D'Gian Antonio sangat besar, karena pembalap asal Italia itu memang belum punya tim untuk MotoGP 2024. Dia sempat jadi kandidat untuk menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda, namun belakangan, Repsol Honda justru membidik nama Luca Marini. Manager Fabio D'Gian Antonio, Diego Tavano telah membenarkan ada negosiasi antara pihaknya dengan Muni VR46. Saya akhirnya melihat titik terang, setelah agak lama masa sulit, penderitaan ini tidak mudah untuk dijalani, ujar Tavano soal masa depan di Gian Antonio di MotoGP 2024. Saya pikir sesuatu bisa bergerak, kami sudah berbincang kali pertama dengan VR46, dan saya optimistis, tambahnya, dan VR46 senang jika yang bergabung di skuadnya adalah pembalai Itali, lanjut usio salusi. Performa Fabio D'Gian Antonio meningkat, nama Fabio D'Gian Antonio sempat dipandang sebelah mata di ajang MotoGP, maklum prestasinya sejak mentas di MotoGP tahun 2022 terbilang biasa saja. Oleh karena itulah, Gressini memutuskan untuk merekrut Marc Marquez ketimbang mempertahankannya musim depan. Namun pada beberapa balapan terakhir, pembalap berusia 25 tahun itu memperlihatkan grafik performa meningkat. Pada MotoGP Australia, ia naik podium 3, lalu pada seri MotoGP Qatar, untuk kali pertama, ia memenangkan balapan. Ducati bersuara atas masa depan D'Gian Antonio di MotoGP, VR46 terima kode bos Ducati. Sporting Direktur Ducati Paolo Ciabati mengatakan fakta bahwa pemenang Qatar Fabio D'Gian Antonio tidak memiliki kursi untuk 2024 tidak dapat menerima. D'Gian Antonio telah kehilangan tempatnya di Gressini yang diambil oleh Marc Marquez untuk musim depan dan, meskipun awalnya dikaitkan dengan kursi Repsol Honda milik pembalap Spanyol itu, kini tampaknya akan jatuh ke tangan Luca Marini. Bergabung dengan VR46 menggantikan Marini sepertinya satu-satunya peluang yang tersisa di Gian Antonio. Namun tim Valentino Rossi mengatakan mereka menginginkan pebalap muda dari Moto2 dan sedang berbicara dengan Fermin Aldewer dan Tony Arbolino. Ciabati menambahkan bahwa Ducati mungkin bisa turun tangan dan menawarkan beberapa wild card kepada pembalap Italia itu jika dia tidak dapat mengamankan kursi penuh waktu, Ducati juga saat ini mendesak VR46 Racing Team untuk memasukkan skuad Italiano itu ke dalam tim besutan Valentino Rossi itu. Hari ini Fabio lebih cepat dari siapapun dan dia belum tahu apakah dia punya kesempatan untuk tampil di MotoGP tahun depan, yang menurut saya, tidak dapat diterima karena dia telah menunjukkan di bagian terakhir kejuaraan ini bahwa dia adalah salah satu dari mereka pebalap terbaik di sini saat ini, kata Ciabati kepada MotoGP.com Tapi bagaimanapun juga memang begitulah adanya, saya harap ini bisa menjadi pengalaman yang menarik untuk tahun depan dan yang pasti, kemenangan ini spesial baginya, jadi bagus dia mendapatkannya dan saya senang dengan Ducati 1, 2, 3. Ketika ditanya apakah Ducati bisa menawarkan sesuatu kepada Gian Antonio untuk tahun 2024, Ciabati menjawab, Pertama-tama kami berharap dia bisa menemukan motornya untuk tahun depan, saya rasa satu-satunya pilihan sebenarnya, jika Marini pindah ke Honda, adalah VR46 saat ini, tapi itu bukan di tangan kita, tapi kita bisa membantunya negosiasi dengan Valentino Rossi. Seperti yang kalian tahu, VR46 dan Gersini menentukan pembalapnya masing-masing, tapi Ducati juga punya andil meskipun tidak banyak, VR46 adalah tim Itali, Digia juga pembalap Itali, Ducati pun motor Itali, kemungkinan besar ini jadi pertimbangan masa depan Digia. Saya pikir dia menunjukkan bahwa dia pantas menang dan dia bisa menjadi pembalap yang sangat baik untuk tim manapun. Jika tidak, kami akan melihat apakah kami dapat menawarkan sesuatu kepadanya, meskipun jumlah wildcard tahun depan mungkin terbatas karena peraturan baru. Jadi, saya harap dia mendapat kursi selama satu musim penuh. Ironi kemenangan Fabio Digian Antonio di main Rache MotoGP Qatar 2023. Fabio Digian Antonio membuat kejutan saat main Rache MotoGP 2023 Qatar. Pembalap Gresini Racing itu berhasil meraih kemenangan perdana dalam karirnya di kelas utama dalam balapan yang digelar pada Senin, 20 November 2023. Dini Hariwip, Digia sukses mengungguli Francesco Bagnaia yang menuntaskan balapan di posisi kedua. Capaian mengesankan di main Rache MotoGP Qatar 2023 diikuti dengan ironi yang saat ini dialami oleh Fabio Digian Antonio. Pembalap asal Italia itu masih belum memiliki tim untuk berkompetisi di MotoGP 2024 karena Gresini Racing sudah memutuskan mengontrak Marc Marquez selama satu musim pada tahun depan. 1. Fabio Digian Antonio finis kedua saat sprint Rache GP Qatar 2023. Fabio Digian Antonio menjalani pekan balap GP Qatar 2023 dengan baik. Ia mampu meraih posisi start kedua dengan catatan waktu 1 menit 51,829 detik. Digia hanya berselisih 0,067 detik dari Luca Marini yang meraih pole position. Posisi start kedua dimanfaatkan Digia dengan baik saat sprint Rache. Ia sukses finis kedua di belakang Jorge Martin dengan jarak 0,391 detik. Itu menjadi kali pertama bagi Digia finis di zona tiga besar saat sprint Rache. 2. Fabio Digian Antonio berhasil mengungguli Francesco Bagnaya saat main Rache GP Qatar. Penampilan oke saat sprint Rache mampu dilanjutkan Fabio Digian Antonio ketika main Rache. Meski sempat melorot ke posisi keempat pada lap kedua, Digia mampu kembali ke posisi kedua pada lap kelima setelah menyalip Luca Marini. Digia terus membuntuti Francesco Bagnaya yang memimpin jalannya balapan. Digia akhirnya berhasil menyalip Bagnaya pada lap 19. Posisi pertama dapat dipertahankan pembalap bernomor motor 49 itu hingga bendera Cekweret dikibarkan, Digia finis dengan keunggulan 2,734 detik dari Bagnaya. Ini menjadi akhir pekan yang luar biasa. Balapan itu menakjubkan. Aku punya sejumlah kecepatan, saat aku berada di belakang Bagnaya, aku tahu dia bisa memiliki banyak hal. Saat pertengahan balapan, aku sejujurnya sedikit kesulitan dengan band depanku. Namun, aku melihat dia juga melakukan sedikit kesalahan. Jadi, aku pikir ada kesempatan dan kami melakukannya. Ungkap Digia dilansir Motorcycle Sports. Tiga, kemenangan saat main race GP Qatar jadi bukti Fabio Digianantonio belum habis. Kemenangan di main race GP Qatar menjadi pembuktian bahwa performa Fabio Digianantonio belum habis. Pembalap berusia 25 tahun itu menyebut pencapaiannya di Lusail International Circuit sebagai sebuah penebusan. Selain itu, Digia juga mempersembahkan kemenangannya kepada orang-orang yang meragukan kemampuannya saat berkiprah di kelas MotoGP. Ini adalah penebusan yang nyata. Ini adalah sebuah balas dendam yang jelas untuk diriku dan juga untuk semua orang yang meragukanku. Kami melakukannya. Kami adalah pemenang balapan MotoGP. Tegas Digia dikutip Motorcycle Sports. 4. Fabio Digianantonio bercerita soal nasibnya untuk MotoGP 2024. Kemenangan Fabio Digianantonio di main race MotoGP 2023 Qatar tak diikuti dengan kabar baik lainnya. Digia secara terang-terangan menyebut peluangnya bertahan di MotoGP sudah tertutup. Itu didasarkan atas berita terbaru yang dirinya terima selepas pekan balap GP Malaysia perihal masa depannya di kejuaraan. Aku ingin jujur dan mengatakan satu hal. Setelah GP Malaysia, sesuatu tentang masa depanku terjadi dan itu bukanlah hal bagus. Jadi, aku pulang ke rumah dengan banyak kemarahan. Tetapi dalam hal yang positif, aku berkata dua atau tiga kali kepada keluarga dan temanku bahwa aku akan menang di Qatar. Teman-temanku bilang, jangan katakan itu, pergi ke sana dan bekerjalah. Namun, aku bilang akan memenangi balapan dan akan melakukannya. Akan tetapi, Anda harus melakukan sejumlah hal dengan baik dan mewujudkannya. Itu tidak mudah. Tetapi kami melakukannya, cerita Digia dikutip Chris. Fabio Digian Antonio setidaknya bisa berbangga atas pencapaiannya di GP Qatar. Kemenangan yang sudah dinantikannya sejak debut di MotoGP pada 2022 akhirnya terwujud. Ini tentu menjadi momen mengembirakan walau nasibnya musim depan masih jadi tanda tanya. Terima kasih telah menonton!